Ibu mila hutan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya butuh bantuan kamu. Terima kasih. Saya butuh bantuan kamu. Terima kasih. 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 mencari ayahmu. Wahai Cermin, tolong tunjukkan di mana ayah Ayu berada. Ibu Peri, itu kan ayah Ayu. Ibu Peri, aku ingin bertemu dengan ayahku. Iya, sayang. Terima kasih, Cermin. Ayo, sayang. Kita bertemu ayahmu. Ibu Peri, aku ingin bertemu ayahmu. Ayah? 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 Ayah, kamu enggak apa-apa, nak. Ayu enggak apa-apa. Ayah enggak apa-apa, kan? Enggak, sayang. Ayah! Ayah enggak apa-apa, ayo. Peri, Ayah. Selain itu, buah labu ajaib mempunyai keistimewaan. Ia bisa mengabulkan semua permintaan kita. Di mana, Ayu bisa dapetin buah labu ajaib itu? Buah labu ajaib itu terletak di sebuah hutan yang lebat dan angker. Di hutan larangan sebelah sana. Ayu ingin ke sana. Peri hutan, Tolong jagain ayah. Kamu enggak usah khawatir, anak manis. Pria akan membuatkan tempat peristirahatan yang aman buat ayah kamu. Sehingga ayah kamu bisa beristirahat dan tidak akan terganggu oleh apapun. Sebentar ya, sayang. Ayah kamu akan tetap terbaring, Sampai kamu datang membawa buah labu ajaib itu. Ayu, Tapi kamu harus ingat. Kamu harus secepatnya kembali ke sini. Karena kekuatan peri ada batasnya. Peri enggak bisa melawan kehendak Tuhan. Waktu kamu hanya sampai lilin ini habis. Kalau sampai lilin ini habis, Maka waktu ayah kamu pun akan habis. Ia akan meninggal. Pergilah sekarang, Ayu. Baiklah, peri. Peri hutan, Tolong jaga ayah dengan baik, ya. Ayah! 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 Ayah ya sabar, ya. Ayah ingin mencari buah labu ajaib Untuk menyembuhkan ayah. Ayah, Ayah pergi dulu, ya. Ayah! Makan, ya. Abis ini ya. Abis ini ya. Ya, abis ini ya. Raksasa, jangan makan parto, ya. Daging parto nggak enak. Pahit. Iyum juga jangan. Dasar manusia bodoh! Mana doyan aku daging kamu! Daging kamu alat dan keras! Aku suka daging anak-anak yang gurih dan manis! Seperti dia yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Dan awas, ya. Kalau sampai kamu bikin anak saya ketakutan lagi. Iya, Wati! Sekarang saya punya tugas untuk kamu. Kumpulkan seluruh harta benda kekayaan orang-orang desa. Dan serahkan semuanya kepada saya. Dengan senang hati, Wati! Aku akan melaksanakan perintahmu, Wati! Wati! Jika mereka sampai menolak, Obrak abrik rumah mereka! Apa boleh aku mengambil anak-anak mereka yang masih kecil, Wati? Aku sudah lama tidak makan daging anak-anak kecil! Itu semuanya terserah kamu. Yang penting, Serahkan semua harta benda mereka kepada saya. Baik, Wati! Aku pergi dulu, Wati! Emangnya ibu gak takut punya anak buah raksasa jahat kayak gitu? Nanti kalau dia tiba-tiba balik terus nyerang ibu, gimana? Dulu, kakek kamu yang mengalahkan raksasa itu. Dan sampai sekarang, dia nurut sama kakekmu dan ibu. Karena ibu mempunyai bubuk kematian. Kalau raksasa itu terkena bubuk kematian, dia akan mati. Terus sekarang, bubuk kematiannya ada di mana? Ibu bungkus kayak hitam. Dan ibu jadikan leontine kali. Serahkan... Ibu pengantian! Terus sekarang. Segera serahkan harta benda kalian Kalau tidak Kampu kalian Akan aku obrak-abrik Enak aja Emangnya kamu pikir kamu itu siapa Sampai kapanpun Kami tidak mau menyerahkan harta benda kami Bilang itu sama dia Kalian penduduk bodoh Berani-beraninya menentang saya Kalau kalian tidak mau menyerahkan harta kalian Akan aku obrak-abrik Desa kalian Hei raksasa merah Pergilah Atau kami akan mengusir kamu Berani-beraninya kalian menentang saya Rasakan ini Bermak-abrik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Mak... 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 Tapi jangan di sini... Kita cari ke sebelah sana aja yuk... Ternyata bau manusia berasal dari sini Anak kecil yang cantik dan putih dan seekor kelinci Pasti dagingnya enak buat ku bikin sob dan kelincinya aku sate Putih, reksesnya itu kan yang buang Ayu dan Ayah Ternyata kau anak dirinya Wati Pasti Wati tidak keberatan kalau kamu saya makan Kemana dia? Lolos! Tapi enggak apa? Aku banyak persediaan di gua Putih, udah putih, perut aku udah gak kuat lagi, aku gak bisa lari lagi Putih Kita sudah aman, kita sudah jauh dari raksasa itu Kamu sih Putih ajak aku lari Kita kan bisa balas dia pakai kantong ajep ini Lagian aku sebel sama dia Dia kan yang menempat aku dan Ayah Ayo, kita gak boleh dendam Dendam itu gak baik Aku yakin kita pasti punya kesempatan untuk membalas kejahatan raksasa itu Dan bukannya karena dendam Tapi karena alasan yang lebih baik Dendam itu Kita sceneser зав Air Kita beberapa kali Kita keluar di Jokinc Kita keluar dari bawah Kita keluar dari jokinc Kita keluar tengah anking Kita keluar dari hmm Jadi lah Kita keluar dari bulations urpose Kemana anak-anak ini? Ini pasti ulah penduduk kampung yang telah membebaskan mereka! Aku yang mengajar mereka! Akan aku kasih pelajaran penduduk kampung! Biar mereka tahu siapa raksasa merah! Caca! Pak Kades, tempat ini memang aman dari raksasa, Pak. Tapi kita tidak punya persediaan makanan dan obat-obatan. Apalagi anak-anak kita sudah keleparan dari tadi, Pak. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari desa lain, Pak Kades? Tapi siapa yang berani pergi ke desa lain untuk menuju ke sana? Kita harus melewati gua raksasa yang sangat jahat itu. Ada alternatif lain. Kita harus kembali ke desa kita. Tapi kalau kita kembali ke desa kita, Wati pasti akan memanggil raksasa jahat itu. Sekarang begini saja. Kita berdoa semoga Wati disadarkan oleh Allah. Dan semoga ada orang yang bisa membantu mengalahkan raksasa itu. Sekarang, mari kita berdoa. Terima kasih. 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 Ibu jadi begitu. Kami semua sudah tidak punya bahan makanan dan obat-obatan lagi. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Jaib, sekarang aku minta makanan. Terima kasih. Ayu, terima kasih atas bantuan kamu. Kamu sudah menyembuhkan kami semua dan memberi makanan. Kalau tanpa bantuan Ayu, mungkin kami semua akan meninggal karena sakit dan kelaparan. Ini bukan karena aku, tapi karena kentungan Jaib ini. Ayu, kamu anak yang baik. Berbeda sekali dengan Ibu Tiri dan saudaramu yang jahat itu, Ayu. Kami sekampung mengucapkan terima kasih padamu, Ayu. Terima kasih, Ayu. Bau manusia bikin aku lapar. Kebetulan hari ini, aku baru makan satu ekor sapi dan lima ekor kambing. Sepertinya di sini banyak anak-anak kecil yang dagingnya masih empuk-empuk. Tenang, Bapak, Ibu. Kalian ngumpet aja dulu. Besok, aku akan menghadapi raksasa merah itu. Hei, raksasa merah. Kamu gak bareng mengganggu penduduk desa lagi. Apalagi memakan anak kecil. Itu perbuatan jahat. Kalau kamu gak nurut, aku akan menghentikan kamu. Hei, anak diri-nyewati. Semalam kamu boleh lolos dariku. Tapi kali ini tidak. Kurang ajar. Kantong ajaib. Kita lagi ikat raksasa merah ini. Apa ini? Kurang ajar. Kantong ajaib. Kita pukul raksasa ini. Baik, aku menyerah. Aku akan ngelepasin kamu. Tapi kamu harus janji. Kamu gak bakalan mengganggu penduduk desa lagi. Ya, aku berjanji. Tongkat, tali, berhenti. Kanong ajaib. Tolong gulur raksasa ini. Wanti! 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 Keluar kamu! Wanti! Hei! Kepan kalian! Berani-beraninya kalian datang ke rumah saya. Sekarang pergi dari sini. Pergi! Kamu ya harus pergi dari sini. Kamu sudah tidak pantas lagi tinggal di desa ini. Betul! Betul! Kurang ajar. Berani-beraninya kalian mengusir saya. Awas kalian semua. Saya akan panggil raksasa merah untuk menggunuh kalian semua. Raksasa merah anak buahmu itu sudah mati. Gak mungkin. Kalian bohong. Kalau kamu tidak percaya. Ini buktinya. Tidak mungkin. Sekarang lebih baik kita banggar dia. Ayo banggar! Bangar! 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 Tidak! Orang jahat seperti dia pasti akan mendapat balasan. Wanti! Sekarang kamu bangga diri sini! Bangga! Ayo cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Lihat aja! Jangan balas dendam nanti. Ibu mau bawa sisa pakai apa? Kan si raksasa merah sudah mati. Dan kita sudah tidak punya apa-apa. Salah ibu juga sih! Ih! Mana aku udah ajar! Nyalain ibu lagi! Mana ibu tahu kejadian bakal seperti ini? Lagipula kamu itu jalannya lalat. Cepatlah jalanannya. Kita harus sampai ke dua raksasa. Siapa tahu di sana ada makanan. Ayo lang! Uuuuh sakit! Kamu kenapa sih? Uur udah jelur dikit aja sakit-sakit! Bukan aku, Bu! Suara siapa itu? Uur nanti! Hei! Tolongin aku dong! Aku ini sakit! Hei! Minta tolong segala! Gak ada! Kita nih buru-burumu pergi! Eh, San! Cepatlah! Tolonglah! Kakiku bener-bener sakit! Aku gak bisa jalan! Emang kalian buru-buru mau kemana sih? Uuuuh! Resek banget sini orang! Urus aja diri kamu sendiri! Aku tahu aja urusan orang! Eh, cepetan! Kamu penyihir ya? Iya! Sihirin aku dan ibuku makanan dong! Aku driver nih! Kalau lagi luka gini, mana bisa nyihir? Apa, ayah? Penyihir, gak bisa nyihir! Nyihir beko tuh! Ibu, kita tinggalin aja! Ibu kan bilang dari tadi! Gak cepetan! Dasar orang-orang jahat! Aku sumpahin kalian tersesat di hutan! Biar tahu rasa! Ini nih kayaknya nih! Bu! Kita gak usah ini, Bu! Bu, balik lagi sih! Kamu yakin? Iya, Bu! Ini pokoknya! Duh! Kita jadinya cuma muter-muter lagi di sini! Jangan-jangan penyihir itu nyumpahin kita, Bu! Dasar! Penyihir kurang ajar! Gara-gara ibu sih! Ibu lagi disalahin! Ibu lagi disalahin! Enak aja! Tadi yang ngatain penyihir tuh kamu! Aduh! Giler lagi! Ibu yang salah meluk! Sukurim! Nenak! Bu! Lihat tuh, Bu! Ada api unggun! Ayo kita kesana! Barangkali ada orang yang mau memberi kita makanan! Ayo, Bu! Cepetan! Aku udah lapar nih! Ayo, ayo, ayo! Eh, bentaran! Ayo, ayo, ayo! Sebentar! Namanya kamu doang gak lapar! Tepu duluan! Eh, jalan cepat! Soal makanan aja bisa sekarang kamu jalan cepat! Bu, Bu, Bu! Itu kan si Ayu! Kurang ajar! Biar Ibu balas dendam sama dia! Eh, Bu, Bu! Sebentar, Bu! Nanti, Bu! Kita ambil makanannya! Baru bas dendam! Ya, kalau di... Nilangan gak bisa, ya! Ah, Pak Asin, Bu! Pak Asin! Kalian siapa? Eh? Kenapa mengintip kami? Rinci bodoh! Terserah kita mau ngapain! Apa urusan kamu? Saya ini ibu tirnya Ayu Dan dia, saudaranya Ayu Oh, yang jahat itu Biar aku hajar mereka Ah! Ah! Tolong! Tolong! Ah, dilepaskan panci, tolong ibu! Tolong ibu! Tolong! Tolong! Ah! Ayo! Ayo tolong ibu! Tolong ibu! Ah! 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 Putih! Ah! Ayu! Ayu! Maafkan ibu! Ampun nih ibu! Ibu ngaku salah! Ibu minta maaf! Ibu dan panci Sengaja datang ke hutan Mencari kamu dan ayah kamu Ibu ingin agar kita Berkumpul bersama-sama lagi Jangan percaya, Yu Orang jahat kayak mereka Gak mungkin Berubah secepat itu Ayu Tolong percaya ibu na Ibu sekarang sudah berubah Cobalah ya Ibu dan panci Jauh-jauh datang ke hutan Untuk nyariin kamu Ibu ingin minta maaf sama ayah Sekarang ayah ada dimana? Tapi ibu Penyakit ayah Tambah parah, bu Dan sekarang Ayah dijagain sama perihutan Kamu disini ngapain? Aku ingin mencari labu ajaib, bu Kata perihutan Labu ajaib Bisa mengabulkan Semua permintaan kita, bu Aku ingin meminta kesembuhan Buat ayah Bisa Bisa mengabulkan Semua permintaan kita Iya Bagus Saya harus mendapatkan Buah labu itu Dengan begitu Saya bisa meminta kekayaan Biar saya bisa kaya raya lagi Sayang Kamu itu memang anak yang baik Kamu perkeliaran sendiri di hutan Untuk mencari labu Untuk menyembuhkan ayah kamu Tolong izinkan ibu Dan panci ikut membantu Iya Anggap saja ini sebagai bukti Rasa bersalah ibu Jangan mau, ayo Jangan mau Ayu sayang Kamu gak inginkan melihat ibu sedih Kamu gak inginkan melihat kapanji sedih Tolong izinkan kami Untuk membantu kamu mencari labu ajaib Iya sayang Yaudah deh, bu Ayu gimana sih Bermain percaya aja Sekarang kapanji, ibu Sekarang kita makan ya Ayo, yuk, yuk Kapanji sama ibu Pasti lapar Aku buatin ibu Sama kapanji makanan ya Kata majaib Minta makanan untuk ibu Dan kapanji dong Kok batu Makanlah gimana Kata majaib Kok batu sih Ayo sayang Sebenarnya kamu mendapatkan kantong ajaib itu dari mana sih sayang Dari penyihir kecil, bu Dari penyihir kecil, bu Penyihir kecil itu tahu Kalau mau mengambil buah labu ajaib itu Banyak sekali rintangannya Maka dari itu penyihir kecil itu Kasih kantong ajaib ini Kak Ayu Sebenarnya Labu ajaib itu Ada di mana sih sayang Di setanat dua Dan letaknya di pencak gunung Saya harus mengambil kantong ajaib itu dari tahan ayu Dan kemudian menyingkirkan anak itu Dan setelah itu Saya dan Panji bisa mendapatkan buah labu sendirian Nanti malam Kalau Ayu tidur Saya harus mengambil kantong ajaibnya Dunia hayaran, dunia impian Dari tanpa Ayo tolong, Ayo, Ayo, Ayo tolong Ibu, Ayo. Ayo, Ayo Ibu. Kapiting, berhenti. Jangan ganggu Ibu saya. Ibu, Ibu ngapain sih megang-megang katong ajaib, Ayo? Ibu cuma mau melihat. Ibu, 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 Ibu. Ibu, 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 Ibu. Bertahanlah. Anakmu sedang mencarikan buah labu untukmu. Ayo, semoga kamu berhasil melewati rintangan dan mendapatkan buah labu itu. Ibu, Ibu, Ibu. Tandung ajaib. Tolong lepasin kami dari tanaman ini. Ibu, Ibu, kapanji? Putih, gimana nih? Kamu tenang aja. Biar mereka aku yang urus. Sekarang kamu masuk ke dalam istana itu. Putih, aku titip kapanji sama Ibu ya. Ya, ya, ya. Sudah, sudah. Ayo cepat sana. Masuk. Jangan. Jangan. Janganmu. Terima kasih telah menonton 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 Aku Apa yang bisa aku lakukan Aku mau nanya Kamu harus cepat-cepat keluar Doin aku Aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pasti ini bola bu ajaibnya Sampai jumpa Terima kasih. 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 Kita istirahat aja yuk. Aku juga udah capek nih. Ayo juga udah capek, Kak. Kak. Ayu tidur dulu ya. Ayu capai nih. Oh, ya, ya, ya. Hmm, ini kesempatan yang bagus untuk ambil buah labu ajaibisi ayu. Akhirnya. Buah labu ajaib ini jadi milikku. Ha, 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 ha. Beres. Sekarang saatnya pergi. Ayu ikan buah labu siap alive... Ayu pas siapat itu buah labu ajaibnya. Ha, ha, ha... Buah labunya udah sama aku. Kasian, ikan bayu dibohongin. Ibu pasti senang aku mendapatkan buah labu ajib ini. Tapi, kata Ibu nunggunya di mana ya? Apa? Wah! Loh kok betu? Mana labunya? Kak Panji? Kak Panji mana? Apa jangan-jangan Kak Panji yang ambil buah labu ajaib itu? Aku harus temuin Kak Panji dan buah labu ajaib itu. Untung aja buah labunya selamat. Coba kalau ketinggalan. Wah bisa dimarah sama ibu. Ular! Ibu tolong ibu ada ular! Ibu tolong ibu! Ada ular! Ular! Ibu tolong ibu ada ular! Kak Panji! Kak Panji! Kak Panji! Uh, gelap lagi. Kak Panji! Kantong ajaib! Tolong terangin tempat ini dong! Kok, Payung! Emang ini hujan? Mintanya kan cahaya? Eh, iya, salah lagi, maaf ya Terima kasih kantong ajaib Ayo Putih Putih Ayo Putih Cepat, kamu buka kurungan ini Cepat Susah banget sih bukanya Kenapa gak minta tolong sama kantong ajaib aja Kantong ajaib Aku minta tolong Tolong bukain kandeng ini dong Kenapa Ayu belum juga kembali Kok dia belum mendapatkan buah labu itu Kalau sampai siang ini dia belum datang Ayahnya akan meninggal Panji 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 berhasil dapetin buah labunya dari si Ayu Kamu ini memang benar-benar anak ibu yang pintar Buah labu ajaib ini harus kita belah Sebentar lagi kita akan kaya raya, Panji Ayo, labu ajaibin lah Ayo, ayo Ibu, jangan Ibu Jangan Bu Kok kembali panji jadi labu Iya Kepala ibu juga Aduh Gimana sih Aduh Ibu dipotokin burung Pergi, pergi Kalian buruk Jalan Kurang wajar Tolong Tolong Panji Syukurin Lagian jadi orang jahat dan sakah lagi Amu gak ngerti Kenapa sih Ibu sama ke Panji kaya begitu Itu karena mereka serakah Dan minta seluruh kekayaan yang terkandung dalam buah labu itu Makanya kepala mereka berubah jadi labu Kalau lumpur itu menandakan hati mereka yang busuk Tapi aku kasihan sama ibu dan Kak Pandji Buat apa kamu kasihan sama mereka Mereka pantas mendapatkan itu sebagai ganjaran atas perbuatan jahat mereka Nah sekarang lebih baik cepat kamu temui ayahmu Ayah Tapi Aku gak berhasil mendapatkan buah labu ajaib itu Gimana aku mau nyembuhin ayah Jangan menangis ayu Kamu sudah mendapatkan buah labu ajaib itu Mama Apa ini Itu Biji labu ajaib Nah sekarang sebaiknya kita pergi menemui ayahmu dulu Gimana caranya Penyihir kecil Penyihir kecil Eh tolong Antarkar kami Kita buat ayah-ayah berada Itu sih masalah gampang Eh ringan tangan aku Tidak Tidak Terima kasih penyanyi kecil Ayo, kamu sudah kembali Kamu sudah berhasil mendapatkan buah labu itu Yang aku dapatkan Ini Iya itu sayang Tunggu sebentar ya Ayah Ayah Perih, apa yang harus aku lakuin? Tanamlah biji buah labu ajaib itu Ayu sekarang Ayo cepat sebelum lilinnya habis terbakar Jadi Ayah akan meninggal siang ini Kalau Ayu tanam sekarang Kapan berbuahnya? Ayu, biji itu biji ajaib Ayo cepatlah tanam biji itu Iya Wah Betul kan? Apa yang aku bilang? Kalau kamu percaya ada keajaiban Maka keajaiban itu akan ada Dan itulah buah labu ajaib yang sebenarnya Kalau kamu yang megang biji buah labu ajaib itu Kenapa kamu gak kasih waktu pertama kali kita ketemu? Kenapa kamu biarin aku bersusah payah mencari buah labu ajaib itu? Karena aku harus memastikan orang itu pantas mendapatkan buah labu ajaib Dan selama aku bertolong bersamamu Aku bisa melihat kebaikanmu, ketulusanmu, dan keberanianmu Makanya aku berani memberikan biji labu ajaib ini kepada kamu Karena kamu memang pantas mendapatkannya Ayo Lilingnya sudah mau habis Cepat kamu petik buah labu ajaib itu Pantas ucapkan permintaanmu Dan belah buahnya Labu ajaib Tolong sembuhkanlah ayahku Kantong ajaib Minta pisau dong Beri Kok Isinya Perhiasan Itulah dia buat kamu anak manis Sekarang kamu ambil sepotong daging buah labu ajaib itu Dan berikan pada ayahmu Sampai jumpa di video selanjutnya Kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Kau Sampai jumpa di video selanjutnya Ayu 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 sudah sembuh, Ayu sehat Badan Ayu tidak sakit lagi, Ayu Terima kasih, nak Terima kasih, ya Allah Berbahagialah Karena Anda memiliki anak yang berhati tulus dan pemberani seperti Ayu Iya, pri Saya sangat bangga pada Ayu Terima kasih, anak Sekarang, kalian sudah boleh pulang ke rumah kalian Tunggu Ayu, jangan lupa hadiahnya, ya Tunggu sebentar ya, sayang Alhamdulillah Pak Bambang Selamat datang kembali, Pak Bambang Ayu sudah menjadi pahlawan di desa ini Karena dia sudah mengalahkan raksasa jahat anak buah bubati Jadi, sekarang di desa ini sudah tidak ada orang jahat lagi Selamat datang, Den Ayu Juragan Iya, Bi Terima kasih Bi Iyem sudah masak-masakan kesukaan Den Ayu juga Juragan Ya kan, Tok? Benar, Non Ayu Benar Juragan Terus, saya juga sudah menyiapkan isi rumah Khusus untuk Juragan dan Non Ayu Tunggu Pak Bok kangen Ayu Hei Terima kasih, Bi Terima kasih, Barto Ya udah, sekarang kita semua sama-sama makan di dalam, ya Yuk, semuanya Ayo, 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 semuanya Mereka pasti akan mendapatkan ganjaran yang setingpal dengan perbuatannya Ayo, semuanya Ayo, semuanya Semuanya Dapat tercipta Dengan Inangnya Ayo, semuanya 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.